Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk membuat tutorial pembelajaran web Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk membuat tutorial pembelajaran web menggunakan HTML dan CSS disini saya akan memberikan tutorial pembelajaran tentang cara mengatur teks seperti ada style font family teks italic teks tebal, ukuran font jarak baris pada paragraf warna teks dan warna background teks saya akan menjelaskan cara membuat font family font family itu adalah jenis teks nah disini saya menggunakan jenis teksnya adalah Algerian gak mesti Algerian bisa juga times new roman ataupun arial nah seperti ini sekarang kita akan coba pakai arial 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 kita save nah yang kita ubah ini mengacu pada content content kita adalah ini yang ini yang ini content kita ini sekarang mari kita lihat kita refresh nah jadinya akan seperti ini oke yang kedua kita akan buat teks italic teks italic itu teks bercetak miring nah cukup menambahkan i seperti ini nah maka dia akan bercetak miring apabila kita tidak menggunakan i kita push i nya kita save kita lihat kita refresh nah ini akan tesnya biasa saja tidak ada pemiringan atau apapun apabila kita menggunakan i seperti ini kita save kita refresh nah maka ini akan tercetak miring kemudian teks tebal teks tebal ini semua saja teks tebal biasanya melambangkan b atau bot kita coba kontrol kontrol kita save kita coba kita refresh nah dia akan tebal menebal beda dengan ukuran sebelumnya next kita akan membuat ukuran teks ukuran teks ukuran teks itu bisa kita gunakan dengan font size seperti kita ambil contoh yang judulnya ya judul kontennya oh jangan oh iya judul konten ini kita gunakan bebas ya menggunakan berapa pixel kita akan coba disini saya mencoba 20-25 pixel nah kita akan mencoba 20 pixel misalnya terserah ini ukuran teksnya mau berapa sesukanya tergantung dengan webnya sendiri ya mari kita refresh dia akan mengecil lebih kecil dari sebelumnya seperti ini nah kemudian kita akan mengatur jarak pada baris dalam paragraf mengatur jarak pada baris dalam paragraf kita menggunakan style 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 linehick style linehick nah ini ini adalah CSS nya dan ini HTML nya bebas mau berapa pixel kita ambil 100 pixel kita ambil 100 pixel dan ini kita serah mau ditambahkan atau tidak ini kita ganti lah namanya yang biar gak kesusahan paragraf kita save kita lihat ini nah dia akan memberikan jarak pada paragraf tersebut next kita akan buat warna text warna text kita menggunakan color 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 bebas mau pakai kode dari CSS nya ataupun color biasa misalkan red kayak gitu tulisan bebas atau pakai codingannya gak apa-apa kita ambil red ya nanti ini akan berubah menjadi warna merah nah karena yang kita panggil adalah style 1 ini style 1 maka style 1 akan berwarna merah dan style 2 kita ganti warna jadi kita ubah misalkan ya kita save kita lihat nah ini style 1 style 1 yang ini warna merah ini akan berwarna merah dan yang ini akan berwarna dengan kode dengan AA kita coba kita coba ya nah warnanya akan seperti ini kita ubah lah warnanya jangan merah takutnya kan itu tidak berubah kita ganti yellow kita ganti yellow kita lihat kita lihat nah ini warnanya kan jadi warna kuning dan wabu kemudian yang terakhir warna background background text untuk warna background text kita menggunakan background ini color dan background misalkan misalkan kita mau memanggil yang kita tetap pakai kelas ya kelas stylet ini textnya misalnya nah kita mau memanggil ini untuk color agar ff 0000 ini adalah warna hijau nantinya ini akan muncul warna hijau seperti ini seperti ini nah warna hijau itu adalah background belakangnya kenapa dia ada warna orange dan merah disini warna orange kita panggil p-nya paragrafnya ini warnanya orange dan tipe textnya tebal bo yang bo tadi bisa pakai font w terserah dan 0000 ini putih nah ini warna putih jadi ini cuma untuk background belakangnya saja dan untuk text yang pertama itu warnanya orange dengan background putih eh hitam baik itu tadi adalah tutorial pembuatan web dengan tipe-tipanya dari kami terima kasih maaf apabila ada kesalahan bagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima